Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Saya ngefans sama Mas Deta, sama Mas Vincent. Saking ngefansnya, waktu dulu saya ambil 9 bulan. Ini beneran, ini beneran. Saya? Saya enggak. Kan saya jarang lihat acaranya Masnya. Tapi saya net juga. Saya net juga loh. Iya. Sebelum ada Tonight Show, ada saya dulu. Betul. Tapi bungkusnya lebih cepat sih apa? Saya. Acaramu bungkus juga atau? Iya. Atas dulu dong. Makin dekat dong, makin dekat dong. Jangan dong, kasihan. Kasihan yang nonton. Udah buka deh karena gue gini. Oh ini buat Youtube ya? Iya. Nah nonton yang 4.60 aja ya. Jangan yang 10.80 bro. Pokoknya saran jangan yang HD udah itu aja. Tampak terlihat banget. Tampak terlihat banget. Gas, gas, gas. Darto mulai nyaman nih ya. Ini Hesti, Angie, Vincent, orang semua lagi berhalangan hadir. That's why kenapa gue memilih Darto. Karena gue temenan sama dia udah lama lu di Radio Prambos. Iya. Tapi lu sampe apa juga nih band My Own Music ya? My Own Music, men. Itu drumernya tuh. Dari Kupang dia. Selmy. Kupang. Kupi. Selmy itu. Selmy. 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 Dulu dia bukan drummer kan Toh? Oh gitu ya? Dulunya apa sih Toh? Dia itu koreografernya guru Sukano Putra. El Papi. Gak usah, gak usah. 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 Gak usah dong. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Ah Darto, Darto. Kok gue mulus kaya-kaya lu dong? Udah sering gue. Larry. Dulunya. Larry yang mana ya? Itu Larry yang main gitar. Oh Larry main gitar. Iya. Sebelum gitaris? Iya. Dari dulu gitaris. Oke, baiklah. Buat yang mau nonton episode-episode Tonight Show. Dari dulu sampe sekarang ya. The Comment atau program-program Net semuanya ada di NetVers. NetVers. Prime time. All the time. Yeay. This is a story about a journey. A journey full of connectivities. Connectivities built with others. And within yourselves. A journey happens every second of every minute of every day. A journey in the world, within the world, within the world. In this journey, you can be yourself. Anytime. Anywhere. This journey happens in the universe undiscovered. Full of adventures. Emotions. Surprises. Let your adrenaline rushes. Whenever you feel like. You decide. Your journey starts. Now. Welcome to NetVers. Ehh, ini tamu kita nih. Kenal gak lu sama dia? Komedian dia. Kenal gak? Kenal lah. Dia komedian cewek, lucu, jago nyanyi lagi. Dulunya dimana? Seperti program Net apa? Di ini... Ehh... NetSport. Ehh... 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 RT5. RT5 bro. Ehh... 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 Regen. Ehh... 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 Udang dong siapa? Oh, mari kita sambut ini Rizky Inggrrrr! Halo... Selamat datang semuanya. Wah... Ini pribadi mba ya, gue ngefans sama Mba Inggrr. Beberapa kali gue ngomong sama kreatifnya. Kapan dong Mba Inggrr kesini? Gw nanti pas di RT5. Lucu banget. Sempet di... Bukan ini talkshow? Apa? Saur? In the Coast. In the Coast. Itu dari semuanya menurut gue pribadi paling lucu Mbak Inga. Wah terima kasih. Ih, ada tatuanya lagi. Ini kealatan barusan. Paknya dibahas loh. Pak Desa aku mau tanya, Pak Vincent mana? Pak Vincent lagi sama ceweknya Dustin. Ini lagi pada libur semua. Lagi istirahat Mbak Inga. Lagi istirahat. Engga saya mau tanya, kok bukan Pak Desa aja yang istirahat? Loh saya ngarapnya sama ngobrol sama Pak Vincent kok. Ini ada gantinya Mbak? Saya ga dianggep kok? Saya dianggep. Makanya saya mau tanya. Kan lebih enak kalau emasnya sama Mas Vincent. Nah iya itu. Nah iya. Aku gosokin ke mukanya Darto ya Mbak. Mukanya gitu. Engga. Ketakutan. Mbak Ingar. Kalo ngomongin, eh tapi ini ada contoh ya? Ada video ya? Apa tuh? Oh iya sebelumnya nih. Eh jangan, jangan. Kenapa? Youtube buat privasi saya. Bukan, bukan. Viral, viral. Ini. Video nya Mbak Ingar viral. Ada video jaman dulu video 3GP nya ya. Gak ada bukan. Ini ada video, video puisi. Puisi Tai ya. Puisi Tai. Kita lihat seperti apa ya ini dia? Tai mengajarkan kita keikhlasan yang hakiki. Ketika Tai diminta pergi, Tai tak berharap untuk kembali. Tai sering dianggap sebagai barang yang mencicikkan. Padahal sebenarnya ya memang iya. Tapi ingat. Mencintai belum lengkap jika tanpa Tai. Karena ada Tai dalam kata mencintai. Wah. Kepikiran bikin Tai, eh bikin Tai apa? Puisi Tai itu kenapa Mbak? Karena kebetulan itu dikadoin sama suami saya. Tai-Tai-an? Iya saya pikir. Tele-Telean? Iya saya kan dikasih paketan gitu kan. Ndok, Ndok. Nih buat kamu apa? Kecil kirain emas. Hmm. Kirain kalong apa anting apa apa. Tak buka. Wah Tai-Tai-an mas. Ternyata itu. Dan kebetulan di situasi kerja saya waktu itu memang cukup, lagi cukup berat ya. Ah. Saya di Tai-Tai-in memang. Jadi. Kerjanya kayak, ya maksudnya kasarnya kayak Tai lah gitu ya. Iya. Sama netizen pun saya di Tai-Tai-in ya kan. Jadi. Keluarlah. Membalas dengan karya. Wuhh membalas dengan karya. Wuhh sedap. Tapi suami kok bisa kepikiran ngasih telek gitu ya? Mungkin karena saya kayak Tai. Saya enggak tahu. Masih baru nyadir sekarang suaminya apa? Udah berapa lama menikah? Dari 2015. Oh. Ya rapat. Berarti 7 tahun ya. 7 tahun. Tapi pacaran dari 2011. Wih. Kok lama banget baru nikah? Karena kebetulan kan kita ini. Putus nyambung? Bukan. Malah enggak pernah putus nyambung. Selingkuh. Bukan. Mana ada kita selingkuh. Kita tuh beda agama. Oh. Saya Katolik dia Kristen. Lah. Gak bisa? Gak bisa? Ya bukan. Lu apa sih? Ya bisa. Tapi kan tetep prinsip-prinsipan. Oh. Kita tebel-tebelan prinsip. Ternyata sama-sama tebel. Tapi akhirnya menikah. Tetep di saya Katolik dia tetep masih Kristen. Ya kayak bapak ibuku juga mbak. Oh iya. Ibuku Kristen. Dulu Katolik. Bapakku Islam. Gitu. Mama akhirnya sekarang protestan. Adek-adekku juga. Ini kok jadi cerita keluarga gue. Terus serem lagi topiknya. Kenapa serem? Gapapa sih maksudnya rentan. 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 Gapapa sih. Ya kan kita cuma ngomongin agamanya. Bukan tempat ibadahnya. Takut tira. Takut tira. Betul. Eh lanjut lagi. Lanjut lagi. Gapapa. Lu ada keresahan soal itu. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Kembali lagi ke Mbak Inger ya. Mbak Inger ini asal Yogyakarta. Memang seniman sekali. Terlahir dari keluarga seniman. Suka dengan musik sampai. Mbak ini permain teater ya? Bukan. Ikut ajang pencarian bakat loh dia. Dia sinetron dulu deh kalau gak setelah Mbak Inger. Saya penyanyi. Ya iya penyanyi. Bisa nyanyi? Ya bisa om namanya juga penyanyi. Lagi bener juga ya. Saya tuh pengamen dari kafe ke kafe. Dulu tuh namanya musisi long trip. Mus. Jadi dua bulan sekali pindah dari kafe ke kafe. Oh. Bauin apa aja mbak dulu kalau misalnya pas. Top 40 ya? Top 40. Ya seperti biasa loh. Sesi satu itu lagu-lagu yang slow buat manggil tamu. Sesi dua udah gak naik-naik. Sesi tiga. Lagunya wali. Tetep yang paling ngangkat lagunya wali. Sawer banyak. Ibu-ibu bapak. Iya. Sawernya banyak. Lagu wali ya? Ini main musik juga doang di Holy Wings mbak. Mereka nih. Emang iya? Iya lah. Benya Holy. Kan betul tuh bro. Iya iya setelah tutup mereka disini lagi balik. Oh. Iya. Tadinya kan Seven Harmony. Berpacu dalam melodi itu. Iya. Gak usah bahas itulah ya. Gak usah. Intrik-intrik gunanya musik. Oh ya betul penyanyi. Betul. Men sinetron juga toh. Men sinetron jadi komedian. Tapi kan disini wajar. Berubah-ubah profesi. Berubah-ubah karir. Iya. Masih satu ini lah. Memang seni kan. Nah iya. Jangankan kok yang kemarin penyanyi sekarang jadi pemain sinetron. Wanya. Yang kemarin saksi sekarang jadi tersangka aja udah banyak juga. Aduh serem sekali pembahasannya. Yang tadinya penegak hukum. Gak usah kesana tau ya. Gak usah. Gak usah. Serem kan gue bilang serem kan. Iya iya iya. Yang dulu 10 tahun kok jadi 2 tahun. Wah koruptor ya. Hah? Koruptor kan. Iya betul. Kesana kan arah lu? Hah? Kesana kan arah lu? Betul. Kok main lagi ke Mbak Inggar ini? Mbak Inggar ini bikin grup lawak ASN bareng suami dan ikut Akademi Pelawak Indonesia. Bareng pojo sama Mbak. Iya. Tapi bukan Akademi Pelawak Indonesia. Akademi. Komedi Akademi Indonesia. Kaki. Komedi Akademi. KAI. 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 CAI. Oh CAI. CAI. Komedi Akademi Indonesia. Oh. Apa itu? Juara 2. Wah. Itu kompetisi tuh? Kompetisi. Ada di stasiun TV swasta. TCTI kan? Bukan. Jangan disebut dong. Gak apa-apa ya kan ini kan YouTube. Tantai. Bukan, bukan. TPI. Indonesia. Oh Indonesia. Juara 2? Juara 2. Dapat apa itu? Duit. Piro. Total 30 juta. Gak apa-apa. Gak apa-apa kan di set umum ya. Angka itu kan fana. Sedang. Kepuasan hati itu abadi. Nah kepuasan hati saya itu kalau budgetnya pas. Ya itu namanya sama aja dong. Kodohai kuih. Dapat hadiah tunai waktu itu 30 juta. Kita punya. Utang? Oh enggak. Utang dong. Kita bertiga grupnya. Saya, Joe, sama Rendra. Nah si Rendra dapat 10 juta. Saya dapat 20 juta. Duit. Duit, Joe kan saya yang wakilin. Jadi suaminya gak dapat? Enggak. Saya disayang. Kemudian saya olah. Waktu itu terus kita buka sound system. Rental sound system. Beneran gak dapat sama sekali? Enggak lah. Mbak yang lola semua. Saya. Sound system. Terus kita bangun sound system. Usaha. Usaha sound system. Terus? Sampai sekarang sound systemnya jalan. Terhambat kemarin pandemi. Tapi sekarang sudah mulai bangkit lagi. Naik lagi ya. Jadi hadiah itu diputer lagi. Luar biasa. Ya kebetulan karena saya yang ngikutin ajang itu bukan untuk jadi artis. Saya ngincer hadiahnya. Oh memang BU-BU. Karena waktu itu setelah itu saya ikut lagi. Lomba nyanyi dangdut. Juara dua lagi dapat 30 juta lagi. Buat model sound system lagi. Pemburu kuis bro. Gitu. Bukan kuis dong. Kok kuis? Oh iya iya iya. Itu lah pokoknya. Bounty hunter. Lomba-lomba. Tapi hadiah paling besar? Ya 30 juta. Gitu. Akhirnya diputer juga lagi. Jadi apa tuh? Usaha apa? Oh nambah lagi berarti. Nambah lagi. Inventorinya. Suami, sorry mbak. Maaf nanya. Suami apakah ada di dunia. Akhirnya juga di dunia entertainment juga. Berkarir disitu. Saya kan waktu itu ngamen dari kafe ke kafe di luar kota. Terus 2011 diajakin suami buat stay di Jakarta. Saya pikir karena suami gak pengen jauh dari saya. Ternyata saya dijadiin vokalis ceweknya. Dia ternyata basis. Gak punya vokalis cewek. Ketemu saya, saya dipacari sama dijadiin vokalisnya. Berarti kalau tur ikut terus tuh? Eh kalau misalnya itu bareng terus? Kita sama-sama sama-sama. Itu masih pacaran? Masih pacaran. Terus tidurnya gimana kamar ya kalau misalnya keluar kota gitu? Loh, kalau waktu itu udah gak long trip. Jadi udah main di Jakarta. 2011 saya udah stay di Jakarta. Tapi tinggal bareng? Tinggal bareng? Oh enggak. Lu ngapain situ nanya-nya gitu? Enggak. Sempat tahu gitu. Mbak Ingar ini termasuk orang yang religius dan alim ya mbak. Ya enggak juga. Baru mau di benerin. Baru mau gue lempengin. Baru mau gue lempengin. Tapi dari situ akhirnya mbak. Ramah kan sempet juga bentrok jadwal sama syuting di net sama sinetron. Iya. Ya kan waktu itu. Tapi mbak lebih fokus ke sinetron. Kenapa mbak lebih nyaman di sinetron? Duitnya lagi? Bukan, bukan masalah. Duit kok apa-apa. Duit. Tadi aja ngejar lomba aja pengen dapet duit kok. Ya itu kan dulu. Sekarang kan berbeda orang kan berhak untuk berubah. Oke. Kalau itu masalahnya karena yang di net ini sudah bungkus. Nah yang di sinetron belum sampai sekarang. Jadi ya saya bertahan di sinetron. Lah kalau yang satu ini gak bungkus ya dua-duanya. Dua-duanya jalan. Yang wajar aja realistis aja. Betul. Yang jalan sekarang kok. Mas Desta tuh aneh. Mas Desta. Aku emang aneh mbak ya. Tapi mbak lebih nyaman dimana? Itu tadi. Kalau masalah kenyamanan tuh kita gak bisa memaksa hati ya. Ya hatinya passionnya lah mbak tuh sebetulnya dimana? Yang budgetnya masuk lah. Oke ini terpas dari uang dari budget ya. Maksudnya terlebih kepada passionnya mbak tuh sebetulnya dimana? Kalau kayaknya disini nih. Gue tuh kayaknya disini deh. Kalau saya itu sebenernya passion memang dinyanyi. Tapi kemudian ketika kesini diarahkan kemudian menjadi komedian ataupun menjadi poin sinetron. Itu saya lakoni dengan ya ikhlas dan total. Ya kan karena mungkin mewujudkan cita-cita itu tidak sesusah. Mewujudkan sila kelima. Hah? Wah ini ngaco nih orangnya. Mirip-mirip berarti cuman lebih pintar aja nih kayaknya. Eh coba suaranya mbak inggar dikitung mbak. Lagu apa gitu yang mbak kuasain banget. Bagian rapnya aja atau bagian. Mas Desta mau apa nih? Nyanyi cowok, ginding cowok. RnB. RnB apa ya? Yang apa? Yura Yunita. Tulus? Luar, luar. Luar. Oh luar. Saya ini sebenernya lebih seneng nyanyi reggae. Wesh reggae. Rangtang deng-dempas. Ya. Apa lagu? Bo Parley atau Level 42? Tuh. I wanna love you and treat you bad. I wanna love you everyday and every night we'd be together. With a room right over my head we'll share the shelter. Yeah. Ouh. All my singer have will be in the same room. Ouh... My job provides the bread. Is this love, is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling. Alright. Is this love, 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 love that I'm feeling. Gokil, asyik, asyik. Ini pasti zaman ngafe-ngafe pasti dibawahin dong. Pandas juara dua. Mesti. Kelihatan umurnya ya maksudnya ya? Iya, iya. Dari kafe ke kafe, Mbak Timba. Dari kafe ke kafe. Pernah dibungkus enggak, Mbak? Eh, makanannya. Makanannya, makanannya. Sibuk apa, manggung, pulang, bungkus. Makan nyanyi, jadi dibungkus ke rumah. Belum pernah, belum pernah. Belum pernah dibungkus. Iya, iya, oke. Jadi makan di tempat, kalau makan di tempat ya? Iya, iya. Bayaran kafe itu piro dulu? Eh, ya ampun jangan ditanyalah. Kecil banget, kecil banget. Satu juta. Loh, enggak kok satu juta. Saya waktu di Jogja, dari kafe-kafe itu dulu permainnya tuh 50 ribu. 50 ribu? Iya. 50 ribu tuh. Dua jam? Berapa jam, Mbak? Satu sesi? Dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Dua sesi berarti? Tiga. 50 ribu siapa sesi? Kadang dua, kadang tiga. Seorang? Iya. Gak jauh beda ini. Mayol itu seorang. Gak, Mayol itu 25. Oh, 25. Iya. Kasi nasi kotak. 25 juta. Itu zaman dulu kan. Zaman dulu. Tapi, iya itu hanya. Terus di Jakarta kaget. Karena begitu dapet reguleran itu dapetnya 200. Itu seharga event di Jogja waktu itu. Oh. Event aja 200 ribu? Event gede gitu? Event wedding gitu kan. Wedding, terus ada gathering-gathering 200 ribu. Tapi waktu di Jakarta itu reguler. Reguler. Setiap harian. Kafe makanya. Kafe. Stay di Jakarta. Akhirnya punya penghasilan. Duitnya banyak. Kafe Oma. Iya. Iya. Pertama kali di Jakarta juga di kafe-kafe yang. Striptease. Ha? Striptease? Yang kafe-kafe yang ada striptease-nya. Boleh gak sih ngomong gini? Boleh, boleh, boleh. Tapi beneran. Di kafe ada striptease-nya? Iya. Ya. Tanya aja sama temen-temen. Ya gak sih? Belum pernah ya? Apa mereka? Mereka kan buat striptease? Iya. Tapi mereka gak mainnya sih itu. Jadi saya merasakan nyanyi itu orang tidak nonton saya. Jadi band nyanyi. Tapi. Mengiringi. Oh gitu. Ya. Bukan apa mbak? Untuk biar mereka juga ngeliat mbak. Mbak juga. Biar ini kan. Iya bener. Bener juga sih gak kepikiran saya mas. Tapi beneran kiri kanan banyak yang. Nah itu suaminya juga sambil main kan? Iya dia ngebass. Oh dia waktu itu main keyboard. Karena yang main bass udah ada temennya. Yang posisi keyboard kosong. Jadi dia main keyboard. Lah masa suaminya dibolehin ngeliat? Iya. Godal gandul. Enggak apa-apa. Semua kan butuh degree of comparison. Oh boy. Iya perbandingan. Nah kalau perbandingan ternyata lebih suka yang salah? Nah itu salah saya. Merendah ini. Ini merendah. Iya. Nama saya membiarkan suami saya. Berapa lama sampai di kafe-kafe striptease gitu? Saya memutuskan satu tahun aja. Karena saya pikir. Ada yang salah nih. Saya gak mau saya nyanyi kok. Saya gak dilihat. Oh. Tapi bayaran lumayan? Enggak. Sawyer yang lumayan. Oh iya. Kemudian saya memutuskan sama suami udah. Saya gak mau. Padahal suami waduh. Gimana ya? Gimana ya? Mau bilang enggak juga kok gue. Wah. Iya. Terus kita main di hotel. Uh. Itu. Main. Hei. Enggak setiap hotel. Sekarang dulu. Ya gak apa-apa. Enggak main kan. Main musik. Iya. Di kafenya. Terus. Abis itu. Check-in. Wah. Salah satu sama pemain bandnya gak? Ya bukanlah. Ya itu main di hotel. Itu memang jam kerjanya lebih lama. Terus saya nyanyi 4 jam juga gak pakai mic. Karena suara saya kegolong kenceng untuk di full room. Masuk. Iya. Waktu itu di hotel pul main. Eh Niko waktu itu hotel Niko ya. Pas belum pul main. Nah itu. Kenapa gak pakai mic? Karena suara saya kekencangan. Ya karena ruangannya gak begitu besar. Powernya dia terlalu besar. Piano. Mari main. Bukan. 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 Maksudnya instrumennya piano, vokal, sama pas ketot. Gak ada drumnya. Gak ada. Oh makanya bisa. Jazz ya mbak? Jazz. Wih berarti semua aliran bisa dia nih. Tapi tadi suaranya bagus banget sih. Bagus. Wah makasih mas Jesta. Iya sama-sama mbak Inggar. Tapi jujur ini gak basah-basih. Enggak beneran tanya semuanya. Aku tuh beneran ngefans. Ini serius gak bohong. Bener ya? Tanya siapa tuh? Anak-anak yang... Enggak beneran tanya. Episode favorit lu apa? Uang waktu. Pokoknya pas in the course deh. Berapa kali gue nunjukin nama-nama. Ini lucu banget nih lucu banget. Berapa kali. Pokoknya dia kan rapakannya mirip-mirip seri mulat ya mbak ya. Yang salah-salah. Apa. Bebas aja gitu di kamera. Tiba-tiba lewat. Ini gak pernah nonton sih. Betul. Enggak beneran lucu banget. Enggak beneran lucu banget. Dari dalam hati gue. Tapi saya juga jujur ini. Saya ngefans sama Mas Jesta sama Mas Vincent. Saking ngefansnya waktu dulu saya ambil 9 bulan. Ini beneran ini beneran. Saya? Saya enggak. Kan saya jarang liat acaranya Masnya. Tapi saya net juga loh. Saya net juga loh. Iya. Sebelum ada 2 night show. Ada saya dulu loh. Tapi bungkusnya lebih cepet sih apa. Saya. Acaramu bungkus juga tau? Iya. Waktu hamil. Saya itu. Kan lagi stripping sinetron juga. Yang hamilnya siapa? Suami sayang. Oh iya. Main bus itu? Bukan. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Suami itu main bus? Oh iya. Tapi kadang dia keyboard juga. Oh. Ya tergantung posisi mana yang kosong. Ini lupa suaminya yang mana ya? Saya sama suami itu kebetulan multifungsi. Jadi kalau misalnya keyboard gak ada dia main keyboard. Bus gak ada dia main bus. Terus kahon gak ada dia main kahon. Kalau emang gak ada dia main yang lain. Enggak. Enggak. Terus? Mungkin. Jadi waktu hamil saya tuh selalu nonton Youtubenya Mas. Desa sama Mas Vincent. Aku bukan nonton net, kenapa nonton Youtube? Ya kan saya lagi sibuk stripping. Setelah dia kenapa situ? Saya lagi sibuk stripping juga. Oke oke. Jadi pulang terus saya nontonnya. Di Youtube. Mereka berdua. Nonton! Terus. Lahir-lahir anak saya mas. Mirip? Nyebelin. Ah beneran? Nyebelin bener. Suka ngejawabin. Jawabnya kayak Mas Desa gini loh. Berarti menurut Mbak Seta aku nyebelin gitu. Tapi kan aku seneng. Tapi nyebelin gak? Nyebelin memang. Beneran ngejawab terus? Iya. Waduh. Nah Mas Desa gimana? Wah. Aku salah ngomong ya? Merenung ya? Ya ada. Aku tuh Pisces Mbak. Gak bisa di gitu. Sensitif banget ya. Anehnya Pisces juga bukan? Bukan. Oke lah. Terima kasih Mbak Inger udah hadir disini. Gak gitu aja. Gak ada hormat-hormatnya. Ini sama bintang tamu. Masa di closing gitu aja. Mudah banget. Aduh-duh. Aduh-duh-duh. Beneran sensitif ya Mas Desa. Iya, iya, iya. Malah saya ini gak tahu. Aku lah marah gini Mbak. Stroke, stroke, stroke. Mbak tapi Mbak nyaman gak di comedy? Ini kan maksudnya gak semua orang ya nyaman. Maksudnya dituntut harus lucu. Udah jadi beban dong. Bukan beban ya maksudnya jadi kayak. Udah orang pasti gitu kan. Ah Mbak Inger lucu. Mana lucunya gitu. Semua itu kan ada resikonya masing-masingan ya Mas Desa ya. Dan semua itu. Apa ya. Ketika saya udah memutuskan untuk masuk ke misalnya ke comedy. Ya saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi. Saya kebetulan waktu dulu dibimbingnya sama kayak. Bang Komeng. Pak Diki Chandra. Wih, itu senior-senior komedi itu. Ya satu judul waktu itu kan. Saya sering dengar. Nulis, nulis, nulis. Jadi sampai sekarang saya tuh rajin nulis dan rajin baca. Oh. Jadi semua materi. Apapun itu yang saya ketemu di jalan. Saya pasti nulis. Terus untuk skenario saya, skrip saya di sinetron saya. Saya pasti dibedah dulu. Terus saya ambil yang ada lucu-lucunya saya kembangin lagi. Kalaupun saat itu tidak dipakai pasti suatu saat akan kembangin. Wah keren. Berarti banyak improve juga dong mbak ya. Berarti di sinetron itu ya. Dari hasil tulisannya mbak sendiri ya. Dikembangin lagi. Ini juga Dato kan penulis skenario mbak. Saya penulis skenario. Oh iya. Sutradara juga sekarang saya. Wah hebat. Wah hebat ya. Karena emang di depan layar kurang laku sih. Jadi saya kebalik layar. Karena gini mbak, bioskop kan gede banget ya. Maksudnya kan wajahnya Dato segede bioskop gitu ya. Segede TV aja kan kita juga ngenes ya. Gimana bioskop. Makin lihat ini gue belain Nato. Bener. Tapi kan gue main film lu kan. Pretty Boy. Iya itu. Apa? Bagus. Ini karya dia mbak tuh skripnya. Bagus. Dia juga banyak. Kemarin menang Citral ya. Nominasi ya. Masuk nominasi. FFI beneran ini. Emang iya ya? Calon. Calon masuk nominasi. Oh belum. Calon nominasi apa nominasi? Ini nominasi. Ini calon-calonnya. Jadi belum masuk sini. Oh calon nominasi. Ini calon-calonnya masuk nominasi. Tapi saya yang masuk nominasi. Lu harus bangga dong. Cepung tangan dong buat gue. Iya dong. Thank you. Jangan sampe lu kayak orang pesimis gak percaya diri. Oke oke oke. Coba deketin kamera dulu. Jangan dong. Mbak kedepannya mau bikin apa lagi mbak? Apa ya? Gak maksudnya apakah memang mau yaudah nyaman di komedi. Akan main di komedi terus. Bikin album kali. Atau buat lagi nyanyi mau buat album kan. Bikin anak. Makanya bikin anak pasti ya. Kalo bikin single-single juga ada. Dan responnya juga wow. Sama suami. Bagus? Gak ada. Gak ada viewernya. Gak ada viewernya. Gak ada viewernya. Di Youtube. Orang-orang si nonton ya. Gak ada. Udah di album belum mbak? Belum. Ini sama suami. Sama suami. Semua sama suami ya? Semua sama suami. Kayaknya gak bisa tanpa dia tuh gak bisa sendiri gitu. Gimana ya? Jadi kita udah kesayang mungkin saya. Kayak mungkin grup lawak harus suami. Band sama suami. Album sama suami. Saya kalo suatu juga ditemanin sama suami. Biasanya ada? Ada. Ya gak bisa gue tanya dong. Kapan terakhir kali ketemu suami? Enggak. Kan ini juga tadi barusan nganterin. Gak bisa ada suami. Gue curiga nih. Selalu sama suami. Joshua ya suaminya? Bukan. Kok Joshua? Joe. Memang namanya Joe tapi bukan Joshua. Bukan. Bukan. Bisa tau. Pengen liat aku suami kayak apa tuh? Tuh tuh tuh. Iya lagi. Iya. Pemalu ya. Itu pewe anjing. Bukan. Itu anak net. Itu anak net. Oh kabur. Oh kabur. Bawa duit kabur. Enggak. Oh. Enggak gitu kaburnya. Mbak Inggar ya sukses buat karir Mbak Inggar. Terima kasih. Terus menghibur lah. Terus menghibur kita-kita termasuk gue. Salah menantikan jokes-jokes dari Mbak Inggar. Salah buat anaknya ya. Menurutnya gak nyembelin lagi kayak. Kayak saya ya Mbak ya. Yang manggut-manggut tambahin. Good luck Mbak. Hushin Falang ngapain udah gue main ikut aja. Next episode lu gak ada lagi kok. Tenang aja. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih My All Music udah. Terima kasih My All Music. Selamat. Terima kasih all crew. Ya. Ketemu lagi. Ini Darto terakhir ya. Terakhir. Ya. Gue didoain juga dong apa. Mudah-mudahan Darto. Dapet acara lagi di NET. Thank you. Kenapa lu kok ragu. Thank you. Lo udah masalah sama NET. Gak ada sama sekali gak ada. I love NET. NET is my life. Ya udah doain dapet program di NET. Amin. Berkarir lagi. Amin. Bersinar lagi. Amin. Perawatannya berhasil. Amin. Menemukan tukang sihir yang tepat. Gak usah. Gue mau ke Tompi nih. Lo liat nih. 6 bulan lagi. Mau ngapain? Mau di.. Permak apa dia? Oh tak pikir mau implant. Ora, ora, ora. Ya pokoknya bisa lah. Bentar. Tompi. Tompi bilang bisa gak? Bisa, dia bilang. Bisa gue. Yakin gue bisa. Tompi tuh orang yang baik. Dan emang sifatnya suka menghibur orang-orang yang udah depresi. Tapi Mas Darto ini wajahnya tuh wajah mahal loh. Kenapa? Wajah mahal. Gak mau bilang sama ke dokter Tompi. Wajah saya habis berapa? Habis banyak. Oh mahal. Bisa gak usah di zoom gak? Gak usah di zoom. Gak usah di zoom. Gak usah di zoom. Gak usah di zoom. Lo tau gak kenapa gue pake kacamata ini? Gak usah kenapa. Biar nutupin juga tuh lumayan. Ini kan ketutupan juga. Eh udah kebuka tuh. Iya. Kelihatan. Jangan doang tuh. Lumayan. Iya, iya. Oke. Oh itu awalnya tuh gimana sih? Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah kamu nyariah. Bukan usah gua. Oh gitu. Terima kasih Mba Igar. Thank you. Terima kasih. Good luck ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Berikutnya. Yes, yes, yes. Kamulah satu-satunya. Yang ternyata menghati aku. Maafkan aku selama ini. Rasa dikit melumpanganku. Buing-buing janjiku. Kupugar kembali.